Tapi sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini Like, Comment, dan Subscribe Marwah, ingat Kemudian yang ketiga menyempurnakan tujuh kali perjalanan Tujuh kali perjalanan Dari bukit sapa ke bukit marwah dihitung satu kali Dari marwah ke bukit sapa dihitung satu kali juga Berarti sudah dua kali Jadi jumlahnya dari bukit sapa ke bukit marwah itu empat kali Dari bukit marwah ke bukit sapa tiga kali Nah itu berhukung yang ketiga Berhukung yang keempat dilaksanakan di tempat sapa Kemudian Bapak Ibu ketika jamaah menuju atau mendekati bukit sapa Maka disunatkan berdoa Apa doanya? Membaca ayat 158 dari surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Inna sofa wal marwata min sya'airillah Kemudian lanjutkan dengan doa yang disunatkan dari hadis imam muslim Abad bismillahirrahmanirrahim Abad da'u bima'a badallahu bihi wa rasuli Kemudian jamaah nanti berada di bukit sapa Jadi harus di atas bukit sapa Sambil menghadap ke Qiblat Kemudian dia berdoa Apa doanya? Itu dihafalmu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Allahu Akbar Ala ma hadana Walhamdulillah Ala ma awlana La ilaha illallah Wahdahu la sharika Lahul mulk Lahul hamdu Wahu hayyul la yamud Wahu ala kulli sya'il qadir La ilaha illallah Wahdahu la sharika Lahul mulk Walahul hamdu Wahu ala kulli sya'il qadir La ilaha illallah Wahdahu Sadaka wa'dah Wa nasarabda Ini doa dibaca setiap jamaah Sampai di bukit sapa Sebelum lanjut yang kedua Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Baca ini Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar selamat menikmati 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 amin selamat menikmati